Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 5 fakta mengenai asal-usul dinaikannya gaji ASN baik itu PNS maupun pensiunan tahun 2022 Lalu benarkah akan ada kenaikan gaji untuk para ASN? Berikut adalah faktanya Informasi ini dilansir dari sumber informasi yang dapat dipercaya dari media online okejohn.com Yang menyampaikan upah pegawai negeri sipil atau PNS dikabarkan akan naik dan rencananya kenaikan gaji PNS ini nantinya bisa mencapai 9 juta Berkaitan dengan isu kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ada 5 fakta tentang kenaikan gaji untuk ASN di tahun 2022 ini Fakta yang pertama yaitu mengenai aturan gaji pokok PNS Seperti yang kita ketahui bahwa gaji ke-13 ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019 Tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 Fakta yang kedua yaitu mengenai rincian daftar gaji PNS golongan 1 sampai golongan 4 Untuk besarannya disini pasti Bapak Ibu sudah mengetahui Selanjutnya fakta yang ketiga yaitu mengenai penghasilan yang akan mencapai 9 juta rupiah Dalam hal ini ternyata pemerintah sudah berencana untuk menaikan tunjangan kinerja bagi PNS Hal tersebut sudah diungkapkan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara atau Menpan RB Cahyo Kumolo Dengan kenaikan ini maka penghasilan PNS per bulannya rata-rata bisa mencapai 9 juta rupiah Beliau sempat menyampaikan tiap bulan bisa mencapai minima rata-rata 9 juta yang meliputi gaji pokok Tunjangan kinerja dan pendapatan lain seperti penugasan lain dan tugas ke daerah Ini dipastikan ada tiap bulan tergantung jabatan atau kepangkatan misal eslon 1, 2 atau pejabat fungsional Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Menpan RB Cahyo Kumolo Fakta yang keempat tertunda akibat COVID-19 Dia mengakui bahwa rencana tersebut akhirnya harus tertunda karena adanya pandemi COVID-19 Di mana ada pos belanja lain yang harus diprioritaskan Jadi mengenai kenaikan gaji bagi ASN ini sebetulnya sudah direncanakan oleh pemerintah Namun terhambat oleh pandemi COVID-19 Di mana pemerintah memutuskan bahwa ada pos belanja lain yang lebih diprioritaskan Sebelum ada pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan atau Kemenke sudah memikirkan kenaikan subsidi pensiun Dan peningkatan bertahap tunjangan kinerja atau Tukin ASN Di kementerian atau lembaga tergantung dari penilaian akuntabilitas kinerja Namun karena pandemi COVID-19 mewajibkan adanya prioritas keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait Yaitu terkait subsidi kesehatan dan sosial Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Selanjutnya, fakta yang kelima yaitu mengenai tunjangan PNS lainnya Informasi mengenai kenaikan tunjangan ini juga sempat beredar Yang mana diantaranya tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum Namun rencana tersebut harus tertunda karena adanya pandemi COVID-19 Sehingga program-program yang tidak prioritas tertunda Dan untuk anggarannya dipokuskan untuk membantu masyarakat hingga pelaku usaha yang paling terdampak Dan fokus pemerintah saat itu keuangan negara masih dikonsentrasikan Untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan layanan sosial Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menyampaikan Bahwa kondisi pandemi saat ini sudah terkendali Dan kondisi ekonomi mulai stabil Semoga saja rencana yang sempat tertunda mengenai kenaikan gaji bagi ASN Bisa terrealisasikan di tahun 2023 nanti Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Apabila ada update informasi penting lainnya Akan saya sampaikan kembali di channel ini Jadi jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi siap saya mengupdate informasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh